selamat menikmati pada PC atau laptop mari simak video berikut ini pertama kita akan setting pada Android seperti ini penjelasannya kita buka HP Android kita masuk ke browser Chrome kita cari disini ketika dipilih Chrome masuk ke titik 3 yang ada di pojok atas kita klik kemudian setting setelah setting kita ke privacy dan security kemudian use secure DNS pilih custom dan pilih ke bagian bawahnya itu bisa public DNS selain public DNS kita juga menggunakan cloud 1111 kita bisa pilih salah satu kemudian kita keluar itu bisa sudah tersimpan bagaimana dengan laptop untuk laptop sangat mudah caranya seperti ini kita masuk ke desktop kemudian cari browser Chrome nah disini kita tekan titik 3 untuk bagian setting setelah bagian setting ya kita klik bagian setting nah kita ketik DNS pada kolom pencarian nah kita ketik DNS dan setelah muncul kita masuk ke security kemudian kita scroll ke bawah untuk menemukan bagian advance nah kita klik yang bagian bawah nah itu samping custom kita pilih di custom itu kalau belum diaktifkan kita aktifkan terlebih dahulu untuk advance nya use secure DNS seperti ini nah kita pilih custom ada pilihannya bisa pilih DNS public DNS ya kita coba keluar dan kita ketik DNS lagi untuk memastikan kalau tersimpan nah itu sudah tersimpan juga kita bisa menggunakan cloud 1 1 1 4 kali ya 1 1 1 1 kemudian kita coba keluar maka otomatis tersimpan dan kita coba tutup browsernya kita buka lagi apakah betul-betul tersimpan kita kembali lagi bagian setting kemudian kemudian ketik DNS lalu security ya scroll ke bawah nah ini tersimpan ya cloud 1 1 1 1 nah kalau untuk menggambilkan tinggal ketik atasnya saja klik di bagian atas yang tadi mengembalikan ke fungsi semula dan keluar terus tersimpan seperti ini sudah tersimpan seperti semula dan kita close keluar ya jadi demikian untuk pengaktifkan DNS pada Android maupun laptop terima kasih selamat menikmati